Kisah Nabi Nuh lengkap dan mukjizat Nabi Nuh Alhamdulillah sahabat Quran yang dimuliakan Allah Kali ini kita akan kembali berbagi kisah tentang riwayat Nabi yang wajib kita ketahui yaitu kisah Nabi Nuh AS Nabi Nuh merupakan Nabi yang berada di urutan ketiga, setelah Nabi Adam AS Dan Nabi Idris AS yang wajib kita ketahui dan pelajari, dari total sekitar 124.000 Nabi Yang telah diutus oleh Allah SWT dengan 313 diantaranya adalah Nabi dan Rasul Nabi Nuh sendiri merupakan keturunan Nabi Adam yang ke-9 Dikutip dari kitab Ibnu Kasir tentang kisah para Nabi, jarak antara Nabi Nuh dengan Nabi Adam adalah 10 abad Agama Islam yang dibawa Nabi Adam terus berkembang, tetapi setelah masa yang panjang antara Nabi Idris dan Nabi Nuh Menyebabkan umat manusia, yaitu kaum Nuh yang ada saat itu, sudah sangat jauh menyimpang dari jalan Allah Mereka kembali pada perbuatan ingkar dengan menyembah patung-patung yang mereka anggap sebagai Tuhan Mereka meniru bapak-bapak mereka terdahulu dan menganggap bahwa perbuatan itu pasti benar Patung-patung itu pada awalnya adalah orang-orang yang soleh yang menjadi pewaris Nabi Idris Yang berdawa agar agama Islam selalu diamalkan oleh masyarakat Para orang soleh yang bernama Wet, Suwa ini selalu mengingatkan masyarakat agar bertakwa kepada Allah SWT Akan tetapi ketika para orang soleh ini meninggal maka Iblis Lanatullah mulai membisik-bisikin nenek moyang kaum Nuh Untuk tidak melupakan jasa mereka Cara untuk tidak melupakan jasa mereka adalah dengan membuat patung-patung yang menyerupai orang-orang soleh tersebut Pada masa awal pembuatan patung ini, keimanan dan keislaman masyarakat masih terjaga Akan tetapi seiring dengan waktu dan setelah beberapa generasi Ketika ilmu agama mulai memudar di antara mereka Maka secara perlahan tapi pasti Iblis mulai menggiring kaum Nabi Nuh untuk menyembah patung-patung ini dan menjadikannya sebagai Tuhan Demikianlah cara licik Iblis dalam melakukan tipu dayanya kepada umat manusia Iblis lagi-lagi berhasil membuat keturunan Adam kembali tergoda bujuk rayu mereka Kaum Nuh kemudian menjadi sangat jauh kesesatannya dalam ketaatan kepada Allah Mengimani dan menyembah kepada Allah tidak mereka kenal lagi Dan Iblis pun menjadi sangat senang Karena sudah berhasil mengajak manusia untuk menemaninya menjadi penghuni neraka Jahanam Nuh yang masih mau menggunakan akal sehatnya Dapat berfikir dan menghilangkan ketidakberdayaan ini Serta membuatnya terbebas dari segala bentuk kesyirikan kaumnya Dan melepaskan diri dari penyembahan kepada patung-patung buatan manusia tersebut Allah SWT pun kemudian mengangkat Nuh sebagai penerus risalah ke Nabian Perjuangan da'wah dan mukjizat Nabi Nuh AS Nabi Nuh AS mendapatkan beberapa petunjuk dari Allah Agar membersihkan keimanan kaumnya untuk menyembah hanya kepada Allah Pada masa itu, setiap manusia memiliki usia yang panjang Nuh diangkat oleh Allah menjadi Nabi dan Rasul pada usia 480 tahun Dalam Al-Quran disebutkan bahwa usia Nabi Nuh adalah 950 tahun Sepanjang usianya tersebut, Nabi Nuh AS berdawah dan menyeruti ada kenal lelah Tidak hanya kepada orang-orang di sekitarnya tapi yang utama kepada anggota keluarganya sendiri Tetapi sayang setelah berdawah selama hampir 5 abad Nabi Nuh hanya memiliki sedikit pengikut, yaitu hanya sekitar 70-80 orang Pengikut Nabi Nuh AS hanya terdiri dari orang-orang biasa, bukan orang terpandang dan kaya raya Sedangkan kaum Nuh yang kafir itu tidak suka bila berdekatan dan bersama-sama dengan orang-orang tersebut Mereka menganggap bahwa derajat mereka lebih baik daripada Nabi Nuh dan para pengikutnya Penolakan atas ajakan Nabi Nuh tidak hanya berasal dari kaumnya saja Tetapi juga berasal dari kalangan keluarga terdekatnya sendiri Istri beliau dan putra kandungnya sendiri kanan Dua orang ini secara terang-terangan menentang ajaran Nabi Nuh dan mempengaruhi orang lain untuk tidak mengikuti ajaran Nabi Nuh AS Bagi kaum yang durhaka itu, Nabi Nuh AS dianggap hanya sebagai manusia biasa dan tidak mempunyai kelebihan apapun Alasan itulah yang digunakan untuk tidak menaati ajaran yang dibawa Nabi Nuh AS Pemimpin-pemimpin kaum yang kafir itu kemudian berkata, akan dengan rela mengikuti Nabi Nuh AS Dengan syarat pengikut-pengikut Nabi Nuh yang terdiri dari orang-orang hina ditinggalkan atau dibiarkan dan diusir Tentu saja Nabi Nuh menolak syarat tersebut Pemimpin-pemimpin kaum yang kafir merasa kesal kemudian menantang Nabi Nuh AS Bila memang kedurhakaan mereka kepada Allah akan mendatangkan asap yang besar, maka mereka meminta Nabi Nuh agar menyegerahkan datangnya asap tersebut Nabi Nuh kemudian mendapat petunjuk dari Allah SWT, sekaligus merupakan mukjizat Nabi Nuh AS Yaitu diperintah Allah untuk membangun Bahtera yang besar Bahtera itu terbuat dari kayu jati Bahtera tersebut kemudian dikerjakan oleh Nabi Nuh bersama dengan para pengikutnya Pembuatan Bahtera tersebut ternyata memakan waktu yang lama yaitu mencapai 40 tahun Selama itu Nabi Nuh AS diuji kesabarannya Menghadapi kaumnya yang memandang pekerjaannya itu sebagai pekerjaan orang gila Karena membangun Bahtera di atas bukit di gurun pasir Menurut Ibnu Abbas, Bahtera Nabi Nuh memiliki ukuran panjang 1200 hasta, lebar 600 hasta Bahtera itu dibuat tiga tingkat yaitu tingkat pertama Diperuntukkan untuk hewan, tingkat kedua untuk manusia Pengikut Nabi Nuh dan tingkat ketiga untuk bangsa burung Bagian atas Bahtera itu ditutup juga dengan kayu penutup Nabi Nuh AS kemudian berdoa kepada Allah SWT Beliau memohon agar Allah jangan membiarkan seorang pun dari kaum dan pemimpin yang kafir itu tetap tinggal di muka bumi Jika dibiarkan hidup, nantinya mereka akan menyebabkan banyak orang menjadi tersesat dan selalu berbuat maksiat Setelah selesai membuat Bahtera di atas bukit di tengah gurun pasir selama kurun waktu 40 tahun Maka Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk bersiap-siap Sebagai tandanya adalah, akan muncul air dari dalam tanur di dapur rumah Nabi Nuh AS Para ahli tafsir menafsirkan bahwa tafsiran dari etanur adalah oven, alat untuk memanggang roti di rumah Nabi Nuh Apabila air muncul keluar dari tanur tersebut serta mengalir maka itu merupakan perintah bagi Nabi Nuh untuk bergerak Maka pada suatu hari tanur itu mulai menunjukkan tanda-tandanya dari dalam rumah Nabi Nuh Mengetahui hal itu, Nabi Nuh pun segera membuka bahtera-nya dan mengajak orang-orang mukmin untuk menaikinya Jibril turun ke bumi, Nabi Nuh membawa burung, binatang buas, binatang yang berpasang-pasangan, sapi, gajah, semut, dan lain-lain Jibril menggiring setiap dua binatang yang berpasangan agar setiap spesies binatang tidak punah dari muka bumi Menurut riwayat hewan yang pertama kali naik adalah burung kakak tua, sedangkan hewan yang terakhir adalah keledai Diceritakan bahwa iblis ikut bergelantung di pundak keledai Peristiwa ini Allah gambarkan dalam Al-Quran Surat Hud ayat 40, yang artinya Hingga apabila perintah kami datang dan Tanur telah memancarkan air, kami berfirman Muatkanlah ke dalam bahtera itu dari masing-masing binatang sepasang, jantan dan betina Dan keluargamu kecuali orang yang terdahulu ketetapan terhadapnya dan muatkanlah pula orang-orang yang beriman Dan tidak beriman bersama Nuh itu kecuali sedikit K.S. Hud 40 Istri Nabi Nuh tidak beriman kepadanya sehingga ia tidak ikut menaiki perahu Dan salah satu anaknya, kanan juga tidak beriman Hanya ada 80 orang mukmin yang masuk ke dalam bahtera Hewan-hewan darat Allah kumpulkan di lantai pertama kapal Sedangkan lantai kedua manusia, dan lantai ketiga jenis burung Agar hewan buas tidak memangsa hewan jinak, maka Allah turunkan demam kepada hewan-hewan buas tersebut Setelah semua makhluk yang Allah takdirkan selamat masuk kapal dan pintu kapal pun ditutup Maka dengan kekuasaannya, Allah turunkan air dari langit dan air dari bumi Air mulai meninggi yang keluar dari celah-celah bumi Tidak ada satu celah pun di bumi kecuali keluar air darinya Selain itu dari arah langit pun mulailah turun air hujan yang sangat deras dan belum pernah terjadi sebelumnya Sedemikian deras seperti itu di bumi, termasuk pula sesudahnya tidak akan ada lagi hujan seperti itu Lautan semakin bergolak dan ombaknya menerpa apa saja dan menyapu bumi Isi perut bumi pun bergolak dan bergerak dengan gerakan yang belum pernah terjadi sebelumnya Tidak wajar sehingga mengakibatkan bola bumi tenggelam dalam air untuk pertama kalinya Dan bumi pun menjadi seperti sebuah bola air Peristiwa ini Allah SWT gambarkan dalam Al-Quran yang artinya Maka kami bukakan pintu-pintu langit dengan menurunkan air yang tercurah Dan kami jadikan bumi memancarkan mata air-mata air Maka bertemulah air-air itu untuk satu urusan yang sungguh telah ditetapkan Dan kami angkutmu ke atas bahtera yang terbuat dari papan dan paku Kies Al-Komar 11-13 Air terus naik tinggi hingga di atas kepala manusia Bahkan hingga melampaui ketinggian pohon dan puncak gunung Akhirnya, seluruh permukaan bumi diselimuti dengan air Itulah banjir dan tsunami terdahsyat serta terbesar sepanjang masa Tidak ada banjir sebesar ini lagi hingga sampai tiba hari kiamat nanti Kisah kanan anak Nabi Nuh yang durhaka Nabi Nuh AS dikaruni empat orang keturunan Putra tertuanya bernama Kanan dan adik-adiknya bernama Yafit, Sam dan Ham Sebelum azab menimpa kaum Nabi Nuh, Kanan menyembunyikan kebenciannya kepada bapaknya dan pura-pura beriman Namun ketika azab tiba dan banjir besar mengepung seluruh bagian bumi tampaklah kedurhakaan Kanan Allah membongkar kemunafikannya dan tidak memasukkannya ke dalam golongan yang selamat Sehingga saat Bahtera Nuh mulai berlayar, Kanan, anak Nabi Nuh AS Tidak mau masuk ke dalam kapal dan tetap ingin menyelamatkan diri dengan berenang menuju puncak sebuah gunung yang belum terjama air Kanan yakin air tidak mungkin sampai puncak gunung tersebut Ketika seluruh air telah menutupi bumi, muncullah naluri kasih sayang seorang ayah yang akhirnya membuat Nabi Nuh AS dengan segala upayanya berusaha mengajak Hingga membujuk dan merayu Kanan, anaknya supaya bersedia ikut bersamanya naik Bahtera Kanan anakku, naiklah ke perahu bersama kami Janganlah kau mati bersama-sama orang yang kafir Kanan menjawab, tidak ayah, aku akan selamat berada di puncak gunung itu Kata Kanan Pongah, Kanan, dengarkan ayah, tidak ada satupun yang dapat melindungimu dari keadaan ini selain Allah yang maha penyanyian K.S. Kut, 42-43 Di sela pembicaraan antara ayah dan anak tersebut, tiba-tiba muncullah gelombang besar yang menghalangi keduanya Kanan seketika lenyap dari penglihatan Nabi Nuh AS Nabi Nuh AS berusaha mencari, namun beliau tidak menemukan selain ombak yang semakin tinggi Nabi Nuh AS sangat sedih, ia telah kehilangan anak yang sangat disayanginya Tidak ada lagi permukaan bumi yang tersisa, seluruhnya telah tenggelam hingga tak ada lagi manusia yang hidup kecuali yang berada di atas perahu Nabi Nuh sangat bersedih dan menyesali kematian anaknya yang tragis Beliau menyesal mengapa Kanan tidak mengikuti ajakannya Nuh bertanya-tanya mengapa Allah SWT tidak menyelamatkan anaknya Padahal Nuh melihat selama ini Kanan tidak tampak membantah ucapannya Rupanya Nabi Nuh tidak menyadari kalau selama ini Kanan menyembunyikan kekafirannya Nabi Nuh yang saat itu sangat bersedih tanpa disadari terucaplah dari lisannya permohonan Ya Tuhanku, sesungguhnya anakku termasuk keluargaku dan sesungguhnya janji engkau itulah yang benar Dan engkau adalah hakim yang seadil-adilnya K.S. Hud 45 Allah SWT pun menjelaskan kepada Nabi Nuh AS Hai Nuh, sesungguhnya Kanan itu bukanlah termasuk keluargamu yang dijanjikan akan diselamatkan Sesungguhnya perbuatannya tidak baik Sebab itu, janganlah engkau memohon kepadaku sesuatu yang engkau tidak ketahui hakikatnya Aku peringatkan kepadamu supaya kamu jangan termasuk orang-orang yang tidak berpengetahuan K.S. Hud 46 Seketika Nabi Nuh pun tersadar dan memohon ampun kepada Allah SWT atas kehilafannya Akhir banjir bandang Nabi Nuh Banjir, taufan dan tsunami melanda semua belahan bumi Tak satupun bagian bumi yang tidak tenggelam Satu riwayat menggambarkan bumi seperti bola air Seluruh makhluk hidup, tumbuhan, hewan dan manusia musnah Tak ada satupun yang tersisa Setelah 150 hari terombang ambing di atas laut tanpa batas Akhirnya Allah SWT pun memberikan perintah agar air surut Setelah air surut maka mendaratkan Bahtera Nabi Nuh dengan selamat di bukit Jud Armenia Keluarlah Nabi Nuh bersama para pengikutnya dari dalam Bahtera Sekitar 80 orang yang ikut dalam Bahtera Nabi Nuh beserta ketiga orang anak Nabi Nuh pun turun Mereka bersama hewan yang selamat memulai kehidupan baru mereka Diriwayatkan seluruh pengikut Nabi Nuh yang turut bersama dalam Bahtera Nuh tersebut Akan wafat tanpa menyisakan satu keturunan pun Hanya anak Nabi Nuh yaitu Sam, Ham dan Yafid yang memiliki keturunan Hingga akhirnya seluruh ras manusia yang ada sekarang ini semuanya merupakan keturunan mereka bertiga Tak mengherankan bila kemudian Nabi Nuh disebut juga sebagai bapak para manusia Sam dan keturunannya merupakan cikal bakal bangsa Arab Yafid melahirkan keturunan bangsa Rum, Romawi Dan Ham menghasilkan keturunan bangsa Habasya, Etiopia Demikianlah kisah Nabi Nuh lengkap dan mukjizat Nabi Nuh berupa pembuatan Bahtera Nabi Nuh Yang sangat besar hingga mampu menampung 80 orang beserta mahluk hidup lainnya Yang dipersiapkan untuk melanjutkan kehidupan baru umat manusia setelah banjir bandang reda Harapannya semoga dapat memberikan ibro pembelajaran sekaligus penguatan keimanan dan girah kita Dalam mengamalkan Islam dalam kehidupan Rasulullah selalu mengisiru para sahabat dengan salah satunya memasukkan kisah para Nabi Kisah-kisah tersebut beliau dapatkan langsung dari Allah SWT Melalui perantara Malaikat Jibril Melalui kisah-kisah tersebut Allah kuatkan dan teguhkan hati Rasulullah dan para sahabat dalam mengembalikan kejayaan Islam Yuk kita tiru contoh Rasulullah ini kepada putra-putri kita, sahabat, dan saudara kita Agar kejayaan Islam segera terwujud di muka bumi ini Amin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!